Teknologi kendaraan Teknologi kendaraan listrik saat ini menjadi salah satu teknologi yang sedang dikembangkan oleh berbagai negara di dunia. Teknologi kendaraan di sini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan seperti global warming yang sekarang menjadi concern bagi negara-negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat dalam melakukan riset dan pengembangan di teknologi kendaraan listrik. Teknologi kendaraan listrik bagi Indonesia akan menjadi satu solusi yang sangat baik karena bisa memberikan solusi untuk permasalahan dari sisi emisi, CO2 maupun ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. ITS sendiri telah melakukan riset dan pengembangan kendaraan listrik mulai di tahun 2013. Dan ketika di tahun 2014, LPDP melalui pendanaan penelitian RISPRO memberikan kepercayaan kepada ITS untuk melakukan riset dan development di teknologi kendaraan listrik. Saat itu pendanaan dari LPDP sebagian besar digunakan untuk investasi peralatan-peralatan yang bisa digunakan dalam melakukan riset dan development teknologi kendaraan listrik secara mandiri. Saat tes pertama kali melakukan riset, kami fokus terhadap komponen drivetrain dari kendaraan listrik itu sendiri. Jadi motor listrik, controller motor listrik, dan battery pack yang dilengkapi dengan battery management system atau BMS. Nah, pada tahun 2019, kami melakukan penelitian tentang kendaraan listrik dengan tantangan yang sedikit berbeda. Di mana sebelumnya kami selalu berfokus kepada teknologi atau jenis kendaraan listrik yang digunakan untuk jalan raya biasa. Kami diberi kepercayaan lagi oleh LPDP melalui skema RISPRO LPDP Invitasi untuk melakukan penelitian terhadap kendaraan listrik dengan tipe off-road. Tentu saja hal ini merupakan tantangan tersendiri karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kendaraan off-road memerlukan spesifikasi yang lebih tinggi daripada kendaraan on-road. Seperti mampu untuk di segala medan, tahan terhadap air, dan tahan terhadap debu ataupun lumpur. Pada penelitian kendaraan tipe off-road ini, kami bekerjasama dengan PT. Finkomodo sebagai mitra dalam melakukan pengembangan di kendaraan teknologi listrik ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa PT. Finkomodo telah mengembangkan dan memproduksi kendaraan tipe off-road. Di mana kami melihat bahwa PT. Finkomodo ini mau mempercayai ITS dan bersedia untuk melakukan kerjasama riset bersama untuk mengembangkan kendaraan listrik model off-road ini. Pada penelitian tahun 2020 ini, kami meneliti tiga komponen utama dari kendaraan listrik, yaitu motor listrik, controller, dan battery pack yang dilengkapi dengan BMS. Teknologi motor listrik telah dikembangkan oleh ITS sejak tahun 2014. Teknologi motor listrik yang dikembangkan oleh ITS merupakan tipe motor listrik arus searah tanpa sikat atau brushless dengan menggunakan magnet permanen. Awal kami melakukan riset, kami menggunakan tipe motor dengan gerak aksial. Untuk penelitian di tahun 2020 ini, kami berhasil mengembangkan prototipe motor listrik arus searah radial dengan kapasitas 10 kW sampai dengan 60 kW. Untuk komponen utama kendaraan listrik yang kedua, yaitu controller. Jadi, controller ini bisa kita katakan sebagai otak dari kendaraan listrik, di mana controller bertugas untuk mengatur kebutuhan arus yang diperlukan oleh motor untuk melakukan gerak dari suatu kendaraan. Controller motor listrik yang telah dikembangkan di tahun 2020 ini merupakan controller yang bertipe fasilogic dilengkapi dengan look-up table, di mana look-up table ini akan memudahkan user nantinya apabila melakukan setting atau tuning untuk menentukan seberapa nyaman atau bagaimana performa kendaraan listrik ketika dijalankan. Lalu, komponen utama yang ketiga yang dikembangkan dalam penelitian tahun 2020 adalah battery pack yang dilengkapi dengan battery management system. Sama halnya dengan motor listrik, jadi battery pack ini juga telah dilengkapi dengan spesifikasi waterproofing dan dustproof. BMS telah dikembangkan secara mandiri oleh tim peneliti dan selanjutnya digunakan di dalam battery pack yang telah dikembangkan. Sebelum ketiga komponen ini kita gunakan dalam kendaraan listrik BINCOMODO, ketiga komponen tersebut telah melalui fase pengujian fungsi, pengujian durability. Jadi kita menjalankan ketiga komponen tersebut secara non-stop 24 jam dan alhamdulillah pengujian berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan desain yang kita lakukan. Selanjutnya, ketiga komponen tersebut akan diintegrasikan di dalam kendaraan listrik BINCOMODO. Di sini kami bersama dengan tim dari PT BINCOMODO melakukan integrasi dari ketiga komponen tersebut ke dalam kendaraan BINCOMODO dengan mempertimbangkan spesifikasi dan sasis dari BINCOMODO itu sendiri. Selain dari spesifikasi tersebut, kami juga mempertimbangkan kondisi center of gravity dari kendaraan. Setelah komponen utama diintegrasikan, kami melakukan uji fungsi terlebih dahulu. Jadi kita melakukan uji fungsi dengan menjalankan kendaraan BINCOMODO di area PT BINCOMODO untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut telah berfungsi dengan baik dan kendaraan dapat berjalan sesuai dengan desain yang direncanakan. Tahap terakhir dari penelitian tahun 2020 ini adalah pengujian durability dari kendaraan BINCOMODO itu sendiri yang telah dilengkapi atau telah diintegrasikan dengan ketiga komponen tersebut. Pengujian dilakukan di trek coban talun batu, di mana di trek tersebut kendaraan telah menempuh medan yang sangat berat. Jadi trek coban talun memiliki medan yang bisa dikatakan extreme off-road, di situ mobil ditempa dengan hujan, lumpur, genangan air, tanjakan, dan turunan yang ekstrim. Hasil pengujian memperlihatkan hasil prototipe kendaraan yang bisa dikategorikan mampu untuk dijalankan di kondisi medan off-road yang ekstrim. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian durability kendaraan tersebut, kami melakukan analisa lebih lanjut. Karena pada saat pengujian kami menemukan beberapa hal yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu tahap lanjutan dari pengujian kendaraan tersebut adalah melakukan review terhadap hasil dan apabila diperlukan kita melakukan revisi terhadap desain. Revisi yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian bersifat minor, jadi tidak ada perubahan skala besar yang perlu dilakukan. Kami berharap dengan penelitian ini kami bisa terus berkarya dan terus mengembangkan teknologi kendaraan listrik di Indonesia. Karena riset dan pengembangan harus terus dilakukan untuk memberikan kesempurnaan terhadap suatu komponen. Dan dengan adanya pengembangan yang berkelanjutan terhadap teknologi kendaraan listrik, kami berharap bisa memberikan sumbangsih terhadap Indonesia untuk mendukung kemanirian teknologi kendaraan listrik. Dan tentu saja langkah selanjutnya yang harus kita tempuh adalah bagaimana produk-produk yang telah dihasilkan dari riset dan pengembangan teknologi kendaraan listrik ini bisa diproduksi secara massal. Sehingga mendukung kegiatan hilirisasi dari produk-produk nasional yang juga merupakan program dari kementerian-kementerian terkait. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!